Sosok Haldi Sabri menjadi sorotan setelah menjadi suami baru dari artis Iris Bella yang oleh sebagian warga net dibanding-bandingkan dengan aktor tekurian dan mantan suaminya Amar Zoni. Diketahui Haldi Sabri merupakan pria yang baru saja resmi dan mendadak menikahi artis Iris Bella. Tentu saja pernikahan Iris Bella ini sangat mengejutkan publik. Lantaran ibu dua anak ini santer digosipkan dekat dengan berbagai lelaki dari kalangan selebriti. Namun Iris ternyata menikah dengan sosok yang bukan dari industri hiburan. Publik kemudian mengulik sosok Haldi Sabri yang kini sudah resmi menjadi suami Iris Bella. Lalu siapa sebenarnya sosok Haldi Sabri? Tak banyak yang mengetahui pria yang menggantikan Amar Zoni dalam kehidupan Iris Bella itu ternyata adalah seorang pengusaha. Dia memiliki beberapa unit bisnis dan bahkan salah seorang direktur perusahaan besar di Indonesia. Beberapa perusahaan miliknya adalah Has Putra, Has Klinik, dan Has Kreatif, sebuah channel YouTube dengan jutaan subscriber. Tak banyak informasi mengenai sosok Haldi Sabri. Namun salah satu profil LinkedIn yang diakini milik Haldi Sabri menuliskan informasi bahwa dia merupakan direktur utama PT Has Putra Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di bidang jual-beli alat kesehatan rumah sakit, pelayanan kesehatan negeri, dan swasta, laboratorium kesehatan, balai penelitian, dan institusi pemerintahan serta pendidikan. Tak sekedar itu saja, ternyata beredar bahwa Haldi Sabri merupakan pria asal Aceh yang memiliki perusahaan di bidang minyak hingga dirinya mendapat julukan sebagai raja minyak. Banyak warganet yang terkejut dengan keputusannya yang terkesan cepat. Namun Iris mendekankan bahwa hanya dirinya yang benar-benar memahami perjalanan hidup dan ujian yang telah ia lewati. Keputusan ini menurutnya bukanlah sesuatu yang diambil dengan terburu-buru, melainkan hasil dari proses panjang yang didasari doa dan keyakinan. Dalam mengunggahan di akun Instagram pribadinya, Iris Bella menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Berbanding terbalik dengan mantan sang suami Amar Zoni yang justru dinilai sangat terpukul dengan penyesalan yang mendalam kehilangan sosok Iris Bella. Iris Bella mengakui bahwa banyak yang mungkin melihat keputusan ini sebagai sesuatu yang terlalu cepat. Rupanya hal tersebut sudah menjadi keputusan antara dirinya dengan Amar Zoni sebelumnya terkait pernikahannya bersama Haldi Sabri. Pemen sinetron ini menegaskan bahwa dirinya merasa damai dengan pilihan ini dan berharap pernikahan tersebut membawa berkah dan kebahagiaan. Pernikahan ini menurut Iris adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan pelajaran. Namun ia meyakinkan penggemarnya bahwa dirinya tetap akan hadir di dunia hiburan. Pihaknya mengaku tetap akan menjadi seseorang yang mereka kenal. Ya Haldi Hasmengi Sabri bin Sabrinul, saya hakim, saya nikahkan, saya kawinkan seorang putri bernama Iris J.T. Debul bin Johan Debul kepadamu dengan mas kawinnya satu buah masjid dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Iris J.T. Debul dengan mas kawin yang tersebut tunai. Alhamdulillah